BELANGKAS Belangkas atau yang dikenal sebagai ketam tapal kuda, merupakan satwa purba yang masih tetap bertahan hidup di dunia hingga saat ini. Belangkas adalah sejenis hewan air yang berbentuk unik. Tubuhnya lebar pipih dan berekor panjang seperti ikan pari, tapi mereka bukan ikan. Dalam bahasa Inggris, hewan ini disebut horseshoe crab alias kepiting ladam, karena bentuknya dianggap mirip kepiting ladam. Julukan kepiting ladam mungkin membuat kamu berpikir bahwa belangkas adalah sejenis kepiting. Tapi sebenarnya bukan, mereka tidak punya antena, maka tidak termasuk kruetasea alias keluarga kepiting. Belangkas termasuk celicerata, yaitu sebuah subfilm yang juga mencakup arah cinda. Maka walaupun hidup di laut, belangkas sebenarnya masih berkerabat dengan hewan arah nida, seperti laba-laba, kalajengking, dan tungau. Selain itu, belangkas juga sering disebut sebagai fosil hidup. Bukan saja karena penampilan mereka yang primitif, tetapi mereka punya leluhur yang hidup sejak 450 juta tahun lalu, bahkan sebelum dinosaurus hidup di bumi. Belangkas mempunyai darah yang berwarna biru. Darah belangkas mengandung sel khusus amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. Jika terpapar bakteri, amebosit ini akan mengeluarkan semacam lendir yang mengisoliasi bakteri tersebut supaya tidak menyebar. Sehingga kerap dipanen untuk mengetes keamanan obat-obatan dan peralatan medis. Pembuatan vaksin untuk COVID-19 pun tak lepas dari sang darah biru. Darah dari belangkas digunakan untuk mengetes keamanan vaksin. Itu artinya, darah belangkas bisa digunakan untuk mengetes steril tidaknya suatu komponen obat atau vaksin. Jadi tidak heran lagi, kalau darah belangkas mempunyai harga yang sangat mahal, karena terdapat manfaat yang sangat besar bagi manusia. Bahkan harganya bisa mencapai 900 juta, bahkan ada yang menyebut hingga 1 miliar per liter. Di Indonesia ada 3 jenis belangkas masuk ke dalam daftar satwa dilindungi, yaitu belangkas besar, tachypleus gigas, belangkas tiga duri, tachypleus trindentatus, dan belangkas padi, karsinus korpius rotundi kauda. Dengan penetapan ketiga jenis belangkas yang berada di wilayah perairan Indonesia tersebut sebagai jenis satwa dilindungi, maka pemanfaatan terhadap jenis belangkas tersebut dinyatakan sebagai aktivitas ilegal apabila tidak mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Upaya sosialisasi mengenai jenis belangkas yang masuk dalam kategori dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan secara masif. Hal ini untuk mencegah tindakan ilegal dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan jenis belangkas bukan merupakan suatu hal yang diharamkan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku, misalnya melalui penangkaran. Dengan demikian, upaya konservasi terhadap jenis belangkas di wilayah perairan Indonesia dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan, yaitu tercapainya kelestarian jenis belangkas di alam. Sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini dengan cara subscribe agar kami terus semangat dalam membuat video dan agar channel ini terus berkembang.